Jelang Pilkada Serentak tahun 2024, sejumlah partai politik di Kabupaten Magetan mulai mengatur strategi untuk bisa memenangkan kepala daerah yang bakal mereka usung. Setelah sebelumnya, Partai Nasdem dan Kulkar Resni berkoalisi. Kini lima partai politik yaitu Partai PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Sepakat berkoalisi dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh ketua partai masing-masing di salah satu rumah makan di Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Menurut ketua partai politik, kerjasama ini untuk mencari pemimpin terbaik pada pemilihan bupati dan wakil bupati Magetan tahun 2024. Mereka juga sepakat untuk menjaring calon bupati maupun wakil bupati sesuai mekanisme partainya masing-masing. Sudah malam hari ini, kita semuanya sepakat yaitu lima partai di Kabupaten Magetan yaitu kami PDI Perjuangan dari Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS itu membangun koalisi dalam rangkang memberangkatkan calon bupati dan calon wakil bupati untuk Belkada tahun 2024. Sudah ada nama yang diusulkan? Nama yang diusulkan belum ada, cuma tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa membuka kesempatan dan membuka peluang kepada siapapun untuk mendaftar dan saya siap untuk mendaftar di semua partai yang hadir pada malam hari ini. Kesungguhan dari kandidat itu ya harus dibuktikan dengan pendaftaran, kan begitu. Itu saja. Siapa yang daftar berarti itu ya akan maju, kan begitu. Kalau yang mana mendaftar? Besok dilihat, toh. Tapi akunya harus dari... Artinya kan bisa menemuskan bahwa ini satu pasangan diusulkan oleh lima partai, gitu. Ini satu paket, gitu. Ya ke situ nanti arahnya. Dengan menghormati mekanisme masing-masing partai. Itu indahnya di situ. Dengan koalisinya, lima partai ini akan menjadi kekuatan besar dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV